Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita senang sekali bisa menyaksikan keindahan dunia ini Betapa bersyukurnya kita dikaruniakan Allah mata Untuk bisa melihat ya betapa Dengan mata ini kita mestinya harus bersyukur sekali Bisa melihat warna-warni yang indah sekali di sekitar kita Banyak yang kemudian lahir ke dunia ini Tanpa harus bisa bernegosiasi dengan sang khaliq Allah SWT Manusia diciptakan dari segumpal Segumpal darah yang kemudian jadi kita seperti sekarang ini Kita punya rambut, kita punya telinga, punya mata, punya tangan Dan semuanya organ ini kelengkapan yang diberikan oleh Allah Kebersyukuran inilah kenapa kemudian Mestinya idealnya dan itulah perintah Allah Diarahkan kepada kebaikan Kebaikan di dunia ini dan juga kebaikan di akhirat Semuanya kita ini Diberikan kesempatan untuk hidup jauh lebih baik lagi Kehidupan untuk jauh lebih bermatabat kembali Kenapa? Karena Kita ini manusia diciptakan dalam kondisi yang sangat sempurna Kesempurnaan inilah sebetulnya Kita orientasikan, kita dedikasikan untuk sesuatu yang menfaat dan berkah di dalam kehidupan ini Setiap kita punya waktu dan waktu itu bisa kita manfaatkan untuk banyak kemanfaatan Untuk banyak berlaku-berlaku yang positif, berlaku yang baik Andai kemudian kita meyakini dan memahami bahwa kehidupan nanti itu akan ada banyak sekali ya Pertanggung jawaban, miscaya kemudian kita akan semakin tekun di dalam berbuat baik dan beribadah Di dalam surah Al-Mur di Yus 29 Dijelaskan betapa kemudian Telah datang orang-orang yang kemudian mengajak kepada kebaikan Tetapi ahli neraka ini tidak percaya dengan ajakan itu Sehingga mereka kemudian dengan sangat menyesal, menerima segala apa yang kemudian dipertanggung jawaban di dunia ini Matanya untuk melihat apa, telinganya dipertanggung jawaban untuk melihat apa Bahkan seluruh potensi yang dia miliki dari tangan, kaki dan hatinya juga dipertanggung jawaban Kaki ini akan diminta tanggung jawab, tangan ini akan diminta jawab, bahkan kemudian mata, telinga dan semuanya Diminta tanggung jawab oleh Allah SWT Dengan demikian maka mari kemudian kita bersama-sama membangun diri ini jauh lebih baik Kita menghasabkan di setiap hari, dalam setiap ruang, waktu yang kita miliki Lalu kita curahkan sepuluhnya kepada Allah SWT Kita buat untuk kemudian kemanfaatan yang lain Ilmu terlalu banyak yang tersedia Tinggal kita bagaimana kemudian mendapatkan dan mengamalkannya Mengajarkan kepada anak-anak generasi penerus kita Semoga bangsa dan umat ini jauh lebih bermatabat dan jauh akan lebih mulia kembali Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton